Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja bagi pemuda yang ada di Kabupaten Siak, khususnya di bidang kewirausahaan melalui media sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak menajak pelatihan wirausaha muda digital marketing. Pelatihan diikuti oleh 56 wirausahawan muda dari seluruh kecamatan di Kabupaten Siak. Kegiatan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 18 Mei 2024 di Hotel Grand Royal. Wakil Bupati Siak yang hadir secara langsung pada kegiatan ini menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak yang telah menyelenggarakan pelatihan. Mengingat saat ini pemerintah terus mendapatkan investasi dari perusahaan luar dan lowongan pekerjaan sangat kurang. Hal ini disebabkan karena investor berinvestasi dalam bentuk mesin sehingga pemerintah harus bekerja keras mengurangi angka pengangguran. Salah satunya dengan menumbuhkan UMKM baru yang bisa bersaing dengan platform digital. Jadi itu peluang. Nah di tahun 2024 ini dipredisikan oleh Bank Indonesia itu ada 689 triliun uang yang akan beredar dan itu beredar di transaksi e-commerce. Cara digital marketing yang nanti adik-adik akan belajarin nanti yang dibimbing oleh narasumber dan sumber. Nah kami membawanya jadi untuk menangkap itu. Jadi kalau kita bayangkan lah kalau dapat lah kita mempunyai kacamata berapa banyak dolar yang beredar di langit ini itu luar biasa. Luar biasa. Karena kita nampak. Saya hand out ini mungkin ke Bank itu cuma tukar kartu. Kalau tukar buku, eh kartu cuma tukar buku. Tak pernah lagi saya ketika ATM. ATM saya sekarang salah satunya mati belum saya perbaiki apa sekarang. Belum saya perbaharui karena sudah expired. Tapi saya juga bisa di transaksi. Menggunakan mobil bingki. Sekarang di Jakarta, kalau ada di Jakarta ada namanya Pondok Indah Kapung gitu. Itu seru pokok. Tidak ada lagi yang bertransaksi secara tunai. Semua digital. Kegiatan positif ini sangat mendorong motivasi kemandirian pemuda dalam bidang ekonomi dan UMKM. Serta kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.